Kamu happy, kita happy Ada pantun, ada pantun, ada pantun Kamu happy, semua happy Masak air biar bakat Lihat, penonton! Kalau ngelihat Steven Williams sama Sally ini kayak ngelihat Ruben Onsu dan Sarwenda Eh, jauh-jauh loh Tapi, ya bintang tamu kita kali ini adalah pengantin baru, lagi anget-angetnya, lagi seru-serunya Tapi, di tengah kehangatan dan keseruan rumah tangga mereka selalu ada aja gosip tentang mereka Ini yang harus diklarifikasi Oke, nah kalau ngomong tentang klarifikasi, ya pasti hari ini untuk Steven dan juga Celine Ini mengucapin apa nih buat semua para fans kalian yang udah mendoakan kalian? Coba Yang intinya sih buat fans saya sama Celine Terima kasih banyak dukungannya Yang emang setia, ngedukung kita terus itu aja sih Oke, baik ini pertanyaan saya yang penasaran kepo Saya kan orangnya kepo banget gitu ya Kepo apa nih? Parah keponya Tapi, habis ini digantian ya kita kepoin Hahaha Steven dan juga Celine nih, Steven kan yang kita tau kan lagi naik-naik daunnya nih, ya kan Terus tiba-tiba Steven ini kan single sendiri, bujangan Tiba-tiba menikahi Celine yang sudah pernah menikah Itu tutup kuping atau pasti ada pertimbangan lain? Memilih Celine Eh, tunggu nih Kenapa sih kalau orang lagi naik gitu dibilangnya naik daun? Iya Kenapa gak naik karton kek? Naik kertas kek? Naik apa kek? Kenapa naik daun gitu? Kenapa? Nah itu, makanya kayak Kayak antara naik daun sama ulet kan beda tipis ya? Itu kan beda tipis Coba silahkan Steven Ehh, gimana ya? Karena aku, langsung intinya aja deh Iya Intinya aku yakin banget Kalau Celine itu bisa jadi istri yang baik buat keluarga saya Dari sekian banyak yang Steven kenal, akhirnya Celine itu menjadi ini pilihan terakhir gue Iya dong, kalau udah yakin lanjutin Hihihi Nah, kalau Celine sendiri gimana nih? Kan sebelum nikah ada kabar yang katanya Oh pantesan nikahnya buru-buru ternyata lagi berbadan dua Nah, itu gimana tuh nanggepinnya Celine? Ya biarin aja lah orang mau ngomong apaan aja Apapun yang mereka mau ngomongin kan gini ya Semua orang kan punya pandangannya masing-masing Jadi punya penilaian dari pandangannya masing-masing Jadi kalau menurut gue ya udah biarin aja Nah, kenapa adanya pertanyaan ini? Coba kita lihat nih foto berikut ini nih ya Ini dia Tuh, lihat nih Oh, gara-gara foto-foto ini ya Celine ya Emang kenapa fotonya? Foto-foto ini pake bajunya jadi keliatannya kayaknya perutnya besar Oh gitu Oke, Celine kaget gak pertama kali ada pemberitahinin? Enggak sih Udah terserah deh ya Enggak sih, karena ya udah deh Udah terserah aja deh mau ngomongin apa Ya pasti, pasti akan begitu pasti Orang akan terus ngomongin-ngomongin gitu Oh, jadi ibarat artinya yaudahlah udah kebal juga ya Terserah gimana baiknya lu pada deh gitu Enaknya lu aja gimana? Yang penting suami tetep cinta Cinta Yuhuuu 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 Temen aku itu tuh kenal sama Celine Jadi Aku yang pengen ketemu sama dia Oh jadi sebenernya kalian ini dari dicomblangin Dari dicomblangin dan akhirnya sampe menikah Yang nyomblangin kalian siapa? Ya kan gak bisa disebutin juga Oh ada artis? Bukan Enggak bukan Oh bukan Jadi dia yang nyomblangin Nah pertama kali kamu dikirimin salaman dari Steven gimana? Gini jadi di Whatsappen aku kan lagi syuting Terus udah gitu katanya gini Apa Celine dapet salam dari pemain anak jalanan Oi siapa? Aku bilang gitu Terus Ini Steven Steven mana? Karena aku juga gak nonton kan Terus udah gitu Steven mana? Terus ternyata dikirimin fotonya Bo dia lagi pake baju seragam SMA Terus pake motor Gua bilang wah lu gila sih Jangan ngenalin gua manak SMA Gua bilang kayak gila Ternyata Akhirnya Karena berpikiran Aduh gua ngapain sama berondong gitu kan Gila masih SMA gitu kan Ternyata umurnya cuma 1 tahun dibawah gue gitu Nah tapi setelah Steven tau Statusnya Celine Bodo amat? Ya status mah sama aja ya menurut aku ya Karena emang udah yakin sama dia Jalanin aja Kita sama-sama seneng kok meskipun banyak Mungkin haters yang gak suka tapi gak apa-apa Kita tetep seneng tetep happy ngejalanin hidup ini Gak peduli lah pokoknya ada orang yang gak suka Ada ini Tapi Celine tuh cemburuan gak sih? Gue? Iya Gue sih enggak sih ya Kita saling percaya Iya sih karena kita saling terbuka sih Jadi Soalnya kan Steven masih 1 lokasi sama yang itu Iya kan? Iya kan?